Intro Akibat curah hujan tinggi membuat tanaman milik petani di Kabupaten Madiun, Jawa Timur diserang hama. Salah satunya hama trips yang menghambat pertumbuhan buah tomat. Hal itu diungkapkan salah satu petani di Desa Balirejo, Kejamaatan Kebun Sari. Serangan hama trips membuat hasil panen menurun. Akibatnya berdampak pada harga buah tomat di tingkat petani, yang semula di kisaran 10.000 rupiah, kini naik menjadi 13.000 rupiah per kilogram. Kendalanya karena bunganya tidak jadi, jadi penyakit kresek itu banyak. Kayaknya kresek penyakit trip ini. Selain itu apa lagi Pak? Kendalanya ini ya hujan tinggi ini. Kemarau panjang langsung ada hujan ini petik. Di tingkat petani sendiri harganya berapa sih Pak saat ini Pak? Dari petani harganya 13.000 rupiah. Itu mulai kapan Pak? Mulai satu minggu yang lalu. Sementara di pasar Pagotan, Kejamaatan Geger, harga tomat melambung sejak sepekan terakhir. Tomat yang semula di kisaran 16.000 rupiah merangkak naik hingga 23.000 rupiah per kilogramnya. Pedagang menduga kenaikan di picu akibat merosotnya hasil panen tomat di kalangan petani. Nomat berapa? 22.000 rupiah perang. Sejak kapan? Lima hari, seminggu. Sebelumnya berapa? Ya 18, 17.000 rupiah. Paling rendah berapa? 16.000 rupiah. Penyebabnya apa? Penyebabnya ya cuaca, tidak panen. Banyak gagal panen ya? Ya. Terus pembelinya gimana, Bu? Sambat ya, Bu? Ya, pembeli ya. Satu kilo ya, jadi setengah kilo. Dikurangi ya. Setengah kilo jadi seberapa. Akibat kenaikan harga ini, membuat konsumen mengurangi jumlah pembelian. Yang biasanya membeli satu kilogram tomat berkurang menjadi hanya setengah kilogram saja. Diakui pedagang, saat ini penjualan buah tomat menurun. Dari Madiun, Tim Liputan, Garda TV Dari Madiun, Tim Liputan, Tim Liputan.